Pendekar pedang pelangi jilid 14. Akan tetapi sebaliknya, Tio Chiu In hampir pingsan mendapat perlakuan seperti itu. Rasanya takut, malu dan ngeri, membuat gadis itu seperti kehilangan akal. Tiba-tiba Ho Bing terbelalak. Matanya yang melotot itu melihat sebuah tato kecil. Di bagian kiri atas dari buah dada Tio Chiu In. Gambar tato itu berbentuk burung hong. Burung hong yang sedang mengepakan sayapnya. Indah bukan main. Sekali lagi Ho Bing menelan ludahnya. Pemandangan itu membuat otaknya semakin tidak bisa dikendalikan lagi. Namun sebelum ia menerkam tubuh Tio Chiu In, lonceng di dalam ruangan itu tiba-tiba berbunyi. Kurang ajar. Sudah berkali-kali ku katakan bahwa jangan sekali-kali datang ke terapat ini. Tapi tetap saja datang. Huh mulutnya mengeram. Dengan sikap malas dan geram pengemis itu melangkah ke tangga. Sambil berjalan matanya tetap tak lepas dari tubuh Tio Chiu In, sehingga tubuhnya hampir menabrak meja. Baiklah, kau tunggu dulu sebentar. Aku akan melihat siapa yang datang. Setelah itu kita lanjutkan lagi acara kita. Tanda petik. Sebentar kemudian pengemis itu menghilang di balik pintu. Merasa ada kesempatan Tio Chiu In lalu berusaha untuk membebaskan totokannya. Berkali. Kali ia mengerahkan tenaga dalamnya. Tapi totokan itu benar-benar sulit dibuka. Keringat sampai mengalir membasai dada bergambar burung Hang itu. Akhirnya tidak hanya keringat yang mengalir, tapi air mata pun mulai menetes dari mata, Tio Chiu In. Gadis sayu itu benar-benar mulai putus asa sekarang. Dan di dalam keputus asaannya, tak terasa bibirnya mulai bergumam dengan nyanyian. Nyanyian yang disukai si pendekar buta itu. Semakin lama semakin keras. Bahkan untuk melepaskan segala kepepatan hatinya, Tio Chiu In menyanyikannya dengan seluruh perasaan. Bahkan dengan dorongan seluruh tenaga saktinya. Suara yang keluar dari bibir Chiu In memang tidak terlalu keras, namun dorongan tenaga dalamnya ternyata mampu menggetarkan udara di sekelilingnya. Memantul dan bergema ke segala penjuru, bagaikan getaran suara guruh yang merambat melalui udara. Ternyata tanpa disadari Tio Chiu In bernyanyi dengan lantaran ilmu Chou An In Jipit. Apabila di malam yang gelap gilita, tiba-tiba muncul bulan purnama. Maka malam pun bagai tersentak dari tidurnya. Untuk menyambut hangatnya seng pelipta malam. Kekasihku. Aku selalu mengharap kehadiranmu. Sementara itu pada saat yang hampir bersamaan Li Wan telah tiba di tempat kediamannya. Rumah di tengah-tengah empang itu kelihatan sepi. Dan Lokeng yang sudah tidak sabar lagi untuk melihat keadaan saudaranya, segera mendahului menyeberang. Pelayan gagu itu bergegas membuka pintu. Tapi tiba-tiba tubuh Lokeng terpental balik. Lokeng Li Wan berseru. Pemuda yang berpakaian sebagai tabib Cilok itu melesat ke depan dengan tangkasnya. Tubuhnya yang tegap itu bagaikan burung Raja Wali yang terbang melintasi empang. Dilain saat tubuh Lokeng telah ditangkapnya. Li Wan menurunkan tubuh Lokeng di sampingnya. Matanya hampir tak lepas dari lubang pintu, di mana Lohai yang baru saja menyerang saudaranya itu berdiri dengan garang. Pembantunya yang lain itu telah siap untuk melancarkan pukulannya lagi. Lohai! Kau kenapa? Hei Li Wan berteriak bingung. Mengapa kau menyerang saudaramu? Tapi Lohai yang biasanya sangat penurut itu, tiba-tiba melompat keluar dan menghantam dada Li Wan. Dari telapak tangannya meluncur getaran tenaga. Berputar seperti layaknya tenaga untuk menutup botol minuman. Li Wan terkejut. Lohai langsung mempergunakan ilmu silat perguruannya, Hang Lui Kun Huat, pukulan petir dan badai. Pukulan itu merupakan pembukaan dari jurus yang ke-9, yang disebut badai berputar menerjang ombak. Jurus itu biasa dilontarkan bila berhadapan dengan lawan bertenaga besar. Lohai maupun Lokeng memang bukan saudara seperguruan Li Wan. Mereka berdua hanyalah pelayan dan pembantu kepercayaan gurunya. Namun oleh gurunya mereka berdua juga diberi pelajaran ilmu silat. Meskipun hanya kulitnya. Tapi karena sebelum mengabdi pada guru Li Wan, Lokeng dan Lohai juga telah memiliki ilmu silat tinggi, maka tambahan ilmu itu sudah cukup membuat mereka semakin berbahaya. Demikianlah, meskipun jurus badai berputar menerjang ombak tersebut tidak ditopang dengan tenaga sakti yang asli dari perguruan Li Wan, namun perbawanya ternyata cukup mengerikan. Dada Li Wan yang merupakan sasaran pokok dari pukulan itu tiba-tiba seperti di remas olah sebuah kekuatan yang tidak kelihatan. Lohai, jangan Li Wan berteriak dan bergegas melejit ke samping untuk menghindarkan diri. Karena terburu-buru maka segumpal dari jenggot penyamarannya terlepas. Namun seperti orang kesurupan Lohai tetap saja menyerang Li Wan. Semakin lama semakin gencar. Bahkan serangan itu tetap tidak mau berhenti walaupun Lokeng yang sudah bisa mengobati luka-lukanya itu mencoba melerai saudaranya. Sudahlah, Lokeng. Engkau mundurlah. Biarlah ku coba untuk melumpuhkan kekuatannya dulu, Li Wan memperingatkan pembantunya. Lokeng memberi isyarat kepada Li Wan. Jangan khawatir. Aku tidak akan melukainya. Aku hanya ingin melumpuhkannya, agar kita lebih tahu apa yang menyebabkan dia berbuat seperti ini, pemuda itu menjawab. Tapi untuk melumpuhkan Lohai tidaklah mudah. Ilmu silat Lohai hanya satu tingkat di bawah Li Wan. Maka dengan sangat terpaksa pemuda itu juga mengeluarkan ilmu andalannya. Hang Lui Kun Hoat. Li Wan mencerjakan kakinya ke lantai. Tubuhnya segera melenting ke atas dalam jurusawan mengembang menutupi bumi. Kedua lututnya menempel perut, sementara kedua lengannya mengembang ke depan membentuk sapit udang. Kemudian dengan sekuat tenaga pemuda itu mengayunkan kedua kakinya ke bawah, menuju ke arah ubun-ubun. Lohai tersentak kaget. Tapi gerakannya sungguh cepat pula. Sambil mengangkat kedua sikunya ke atas, orang tua itu melangkah setindak ke kiri. Gerakannya sungguh indah. Tubuhnya meliuk ke kanan seperti pohon cemara yang akan roboh. Namun bersamaan dengan gerakan itu, ke sepuluh jari tangan Lohai telah terkepal dalam bentuk kepala ular. Selanjutnya, kepala ular itu segera mematuh kaki Li Wan. Kali ini Lohai tidak memergunakan ilmu Hang Lui Kun Hoat lagi. Orang tua itu mengeluarkan ilmu silatnya sendiri. Sebuah ilmu silat dari daerah selatan, yang lebih mementingkan kekuatan tenaga dalam daripada kemampuan geraknya. Gerakannya sangat sederhana dan mudah diduga, namun dengan kekuatannya ternyata gerakan itu sulit dielakan. Tangan itu memang belum menyentuh sasaran, tapi kekuatan yang mendorongnya ternyata telah lebih dulu tiba di kaki Li Wan. Sengatan udara panas membuat Li Wan cepat-cepat menarik kedua kakinya sambil membuat salto. Dua kali ke depan. Jelek. Tanpa mendapat kesulitan pemuda itu mendarakan kakinya di depan pintu. Dari tempatnya berdiri Li Wan segera menyerang kembali. Kedua tangannya mendorong ke depan dalam jurus satu petir dua gelombang. Jurus ke-21 dari Hang Lui Kun Hoat. Dari telapak tangannya meluncur angin pukulan yang menyambar punggung Lohai dengan dasyatnya. Dua AAR. Pukulan itu menyambar tempat kosong, karena dengan tangkas Lohai telah keburu melejit ke kanan. Melihat letupan yang dasyat itu Lohang tak kuasa menahan dirinya lagi apapun yang telah dilakukan Lohai kepadanya, dia tetap tidak tega melihat saudaranya itu terluka. Dengan badan masih terasa sakit, ia segera melesat di antara Li Wan dan Lohai. Kedua tangannya membuat isyarat untuk memohon belas kasihan Li Wan. Li Wan menggigit bibirnya. Jangan khawatir, aku tidak akan melukainya. Aku hanya ingin meringkus. Menyingkirlah. Namun Lohang tetap menggoyang-goyangkan tangannya. Bahkan dia lalu membalikkan tubuhnya dan berusaha memeluk saudaranya. Tangannya mengembang ke arah Lohai. Tapi tiba-tiba telapak tangan Lohai menyambar ke depan dengan cepatnya. Di tangannya telah terhunus sebilah pisau tajam. Cu-u-u-us. Pisau itu menancap tepat di ulu hati Lohang. Suatu hal yang benar-benar tak diduga oleh Li Wan maupun Lohang sendiri. Uhuhuh sekejap metu Lohang terbelalak tak percaya. Tapi di lain saat tubuhnya segera terbanting di atas lantai. Metu itu tetap terbeliak, namun nyawanya sudah melayang. Lohang Li Wan menjerit dan menubruk tubuh pembantunya. Tapi lagi-lagi Lohai yang sudah kalap itu menghunjamkan pisaunya ke arah Li Wan. Untunglah Li Wan tetap waspada. Otomatis kedua tangannya menampar ke depan. Karena ada kemarahan yang terpendam di dalam hati, maka seluruh kekuatannya seolah meluncur begitu saja dalam tangkisan itu. Dua A.A.R. Tangan itu seperti mengeluarkan suara ledakan ketika bertemu dengan lengan Lohai. Pelayan itu mengeluh, sementara pisau di tangannya terlempar ke bawah, persis mengenai punggung Lohang. Dan pisau itu menancap sampai digagangnya. Kemarahan Li Wan benar-benar tak bisa dikendalikan lagi. Kurang ajar. Kau, kau. Oh, binatang apa sebenarnya kamu ini pemuda itu menjerit. Li Wan tak bisa berpikir lagi. Tak terasa kedua tangannya menyambar ke depan dalam jurus mencabut hutan mengangkat gunung, gerakan terakhir dan hanglui kun hoat. Jurus itu diciptakan oleh kakek gurunya pada saat ditinggal pergi nenek gurunya. Perasaan marah, sedih dan tertekan seperti tertulang dan terungkap dalam jurus itu. Maka tidak mengherankan bila pengaruhnya sungguh hebat tiada terkira. Sekali lagi di hari yang cerah itu terdengar suara letupan petir menyambar. Dan pada saat yang sama tubuh Lohai tampak terlempar tinggi ke udara. Lohai berusaha menyelamatkan diri dengan menggeliatkan tubuhnya beberapa kali. Gerakan tersebut mampu menahan daya luncur tubuhnya ketika kembali jatuh ke bawah. Namun demikian tamparan Lohai yang dasyat tadi telah mengacaukan seluruh susunan syaraf dan aliran darahnya. Bagaikan hutan dan gunung yang diaduk oleh topan puting beliung, maka seperti itu pula lah keadaan tubuh Lohai ketika kakinya mendarat di atas papan. Orang tua itu sudah tidak berdaya lagi ketika menjejakan kakinya. Tubuhnya tersungkur di dekat mayat lokeng, saudaranya. Dan matanya yang terbuka itu tampak berkedip-kedip menahan tangis. Metu itu tampak redup dan tidak liar lagi. Tiba-tiba liwan seperti terbangun dari mimpinya. Matanya terbelalak kosong, seolah tak percaya apa yang telah terjadi. Dipandangnya tubuh Lohai yang bergetaran itu beringsut mendekati mayat lokeng. Darah mengalir dari sela-sela bibirnya. Dan sebentar kemudian orang itu telah memeluk mayat. Saudaranya dengan air metu bercucuran. Keduanya mati di depan kaki liwan. Lohai. Lokeng. Likwan tak kuasa membendung rasa sedihnya. Pada saat-saat terakhir baru terpikir olehnya ketidakbersan itu. Sikap Lohai sangat aneh dan tidak sewajarnya. Dan keadaan itu seperti sudah terlihat pula oleh Lokeng. Tapi karena tidak bisa berbicara, maka Lokeng tidak bisa mengatakannya. Lokeng hanya berusaha untuk mencegah dan menghentikan kesalahpahaman itu. Likwan berlutut di depan mayat mereka. Terbayang kembali saat-saat Lohai memeluk mayat saudaranya. Wajah dan pandang matanya kelihatan wajar seperti biasanya. Bahkan matanya yang berkeriput itu tampak mengalirkan air mata. Sungguh sangat berlainan dengan saat berkelahi melawan dirinya tadi. Lohai. Apa yang telah terjadi denganmu? Bukan watakmu untuk berbuat seperti itu, apalagi sampai membunuh saudara kembarmu sendiri. Tentu ada sesuatu di luar kehendakmu, yang membuatmu berbuat seperti ini. Buktinya pada saat-saat terakhir kau kembali normal seperti biasanya. Tanda petik. Satu persatu mayat itu dibawa Liyuan ke dalam. Mereka diletakkan berjajar di atas meja. Ketika Liyuan membuka jubahnya untuk menutupi jasad mereka, tiba-tiba telinganya mendengar suara mencurigakan dari ruang dalam. Siapa sambil menyapa Liyuan melesat ke dalam? Seluruh kekuatannya siap untuk dipergunakan. Tiada siapapun di sana. Liyuan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memeriksa ruangan itu. Namun tak seorang pun dilihatnya. Perlahan-lahan dia bergeser ke bagian belakang, di mana dia memasang gambar-gambar keluarganya. Ah tiba-tiba otot Liyuan menegang. Tampak di dalam ruangan itu seorang pemuda tampan sedang menggoyang-goyangkan kipasnya. Dan di sebelahnya berdiri seorang lelaki yang tak mungkin dilupakan oleh Liyuan. So good day. Pemuda tampan itu tampak pucat, namun sorot matanya sungguh tajam luar biasa. Di depan mereka, persis di tengah-tengah ruangan, terlihat tiga orang lelaki diikat menjadi satu. Mereka adalah seorang pemuda dan dua orang tua, di mana salah seorang di antara orang tua itu benar-benar sudah lanjut usia. Inikah bun bu siu chai itu, so good day pemuda tampan yang tidak lain adalah mohaou bertanya kepada so good day. Benar, Kong cu. Telah Kong cu lihat sendiri betapa pandainya ada menyamar sebagai seorang tabit tua. Apabila tidak menyaksikan sendiri jenggotnya yang copot tadi, mungkin kita sudah terkecoh pula olehnya, so good day menjawab dengan suara geram. Jangan banyak bicara. Aku sudah tahu, dan aku tidak suka melihat dandanannya itu. Ternyata ia hanya seorang pengecut yang berlindung di balik topeng-topeng penyamarannya. Aku justru lebih menghargai pemuda lemah yang kau ikat itu. Dia lebih berani daripada pengecut itu. Tanda petik. Pantang bagi pemuda seperti Likwan disebut sebagai pengecut. Apalagi oleh gerombolan pengacau seperti so good day dan kawan-kawannya. Tak heran bila wajah di balik penyamaran itu tiba-tiba menjadi merah padam. Aku belum kenal denganmu. Tapi enak saja kau berkata jelek tentang aku. Apakah kau sadar apa yang kau katakan? Apakah kau benar-benar masih waras? Ternyata kata-kata Likwan yang pedas itu menyulut kemarahan Mohaou pula. Terdengar suara berkerotokan ketika pemuda itu mengerahkan tenaga dalamnya. Kurang ajar. Mulutmu sangat tajam. Ku bunuh kau. Tahan Likwan mengangkat tangannya ke atas. Sebelum bertempur aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Siapakah engkau ini sebenarnya? Apa hubunganmu dengan so good day? Dan siapa pula orang-orang yang kau ikat ini? Mohaou menurunkan tangannya kembali. Namun matanya masih berkilat penuh hawa pembunuhan ketika menjawab pertanyaan Likwan. Aku bukan pengecut yang suka menyembunyikan diri seperti engkau. Aku orang hun dari luar tembok besar. Aku putra raja motan yang agung. Namaku Mohaou, dan so good day adalah pembantuku. Kedatanganku ke sini adalah untuk menangkap dan membunuhmu, karena kau telah berani mengganggu anak buahku. Nah, apa lagi? Jawaban itu memang sangat mengejutkan Likwan. Meskipun sejak semula ia sudah menduga kalau so good day itu tentu memiliki hubungan dengan raja motan, namun kenyataan tersebut tetap saja menggetarkan hatinya. Kini tinggal mencari, apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang motan itu di Tionggoan. Dan kedatanganku di sini tidak ada hubungannya dengan orang-orang imb yang kau ini. Kami bermusuhan dengan mereka sejak mereka mencampuri urusan kami kemarin malam. Mereka melarikan diri dari pertempuran. Maka ketika kutemui mereka di sini, kami tak mau kehilangan lagi. Nah, sekarang giliranmu untuk menyerahkan diri. Akan kuikat kau bersama mereka, kemudian ku bakar bersama rumahmu ini. HMMMMM, bagus sekali, bukan Mohaou meneruskan ucapannya. Li Yuan tidak memperdulikan ancaman tersebut. Pikirannya lebih terpusat pada orang-orang yang terikat itu. Li Yuan memang belum pernah mengenal tokoh-tokoh imb yang kau. Namun demikian di dalam hatinya timbul juga perasaan, jangan-jangan salah seorang dari mereka itu adalah Giam Pit Seng, guru Tio Chuyin. Aku tahu, kau ingin membalas dendam atas kekalahan Sogudai di kuil Pek Kok Dio. Tapi sebelum bertempur, katakan juga kepadaku, apakah kematian pembantuku tadi juga karena perbuatanmu? Mohaou tertawa panjang. Gemah suaranya menggetarkan permukaan air rempang di sekeliling pondok itu, sehingga ikan-ikan kecil di dalamnya tampak berlarian menyembunyikan diri di balik berbatuan. Huh, mengapa otakmu begitu bodoh? Kau telah memperlakukan Sogudai seperti binatang buruan. Maka tidak ada salahnya pula kalau aku juga memperlakukan pembantumu seperti ayam aduan. Bukankah hal itu sudah hadil? Manusia tak berperasaan liwan mengumpat. Sudahlah. Waktuku tidak banyak. Dan sebentar lagi matahari juga akan terbenam. Tidak enak rasanya kalau malam-malam membakar rumah ini. Ayoh, menyerahlah. Kau bukan lawan yang setimpal. Untukku. Mohaou mengeram. Tunggu. Satu pertanyaan lagi. Benarkah kau yang membantai para prajurit dan perwira kerajaan itu? Sekonyong-konyong pemuda itu menggertakan giginya. Tidak salah. Setiap prajurit kerajaan Hon memang layak untuk dibunuh. Nah kau mau apa? Kemarin aku bertemu dengan seorang gadis bernama Moguat. Kau kenal di dalam kekagetannya liwan masih berusaha untuk mengorek keterangan sebanyak-banyaknya. Mohaou tersentak kaget. Matanya yang dingin tajam itu berkilat-kilat mengawasi liwan. Ada sinar kecurigaan di mati bak burung hantu itu. Kau maksudkan seorang gadis yang selalu memegang kipas seperti kepunyaanku ini tanyanya kemudian tak percaya. Ya liwan menganggukan kepalanya. Mohaou menatap segudaya sebentar. Gila. Kenapa bocah itu sudah ada di sini? Ia bergumam penasaran. Pemuda itu melangkah setindak ke depan, sehingga liwan bergegas mengerahkan seluruh kekuatannya. Mohaou adalah putera motan, raja dari seluruh suku bangsa liar di utara tembok besar. Motan sangat terkenal akan kehebatan ilmunya, karena itu Mohaou tentu lihai pula seperti ayahnya. Dengan siapa adikku itu berada ketika bertemu denganmu? Oh, jadi gadis galak itu adikmu. Diam-diam perasaan liwan menjadi kecut. Kalau mogoat saja demikian, dasyatnya, apalagi kakaknya. Tak terasa keringat dingin mulai mengalir membasahi punggungnya. Gila. Cepat katakan. Dengan siapa adikku itu berada tiba-tiba Mohaou berseru bengis. Aku tidak tahu nama-nama mereka. Hanya salah seorang di antaranya dipanggil dengan sebutan Panglima. Tanda petik. Solinga Mohaou berdesah. Matanya menatap Sogudai. Kongcu Sogudai menanti perintah. Pemuda itu mendekati Sogudai, lalu berbisik pelan. Pergilah menemui Lokuitin. Katakan kepada mereka bahwa adikku dan Panglima Solinga sudah berada di kota ini. Katakan pula agar mereka mencari rombongan itu dan menunggu kedatanganku di tempat biasanya. Bagaimana dengan dia Sogudai menunjuk ke arah liwan? Jangan pedulikan dia. Bocah yang menyamar jadi tabib ini juga akan kuikat pula seperti yang lain. Mereka akan kubakar bersama-sama rumah ini. Nah, pergilah. Sogudai tidak berani membantah lagi. Sekali berkelebar tubuhnya yang besar itu melesat keluar pondok. Sebentar saja dia telah menghilang di balik rimbunya perpohonan. Nah, Bon Busiu Chai, nama julukanmu sangat hebat. Aku percaya kepandayanmu tentu hebat pula. Tapi demi kebaikanmu sendiri, engkau tak usah melawan. Coba kau lihat, siapa yang terikat di depanmu itu. Mereka adalah tokoh-tokoh puncak aliran imbiang kau. Orang tua yang sudah uzur itu adalah Lo Jin Ong, sesepuh imbiang kau. Di waktu mudanya ia disebut orang Toat Beng Jin, manusia pencabut nyawa. Sedangkan yang lain adalah Giam Pit Seng, ketua cabang imbiang kau daerah timur bersama muridnya. Nah, mereka bertiga tidak kuasa melawan aku. Apalagi, kau. Selesai bicara Mo Hao mengangkat tangan kanannya, siap untuk menyerang. Tangan kirinya yang memegang kipas tetap terlipat di depan dada. Hawa dingin berembus dari dalam tubuhnya, suatu tanda bahwa tenaga dalamnya telah tersalur ke seluruh darahnya. Li Wan terkejut. Benar juga dugaannya, ternyata salah seorang di antara orang yang terikat itu adalah Guru Tio Chiuin. Tapi tidak ada kesempatan untuk menolong mereka. Ia tidak bisa mengelak lagi dari pertempuran itu. Bagaimanapun juga dia tetap harus berkelahi melawan Mo Hao. Apabila ilmu silat pemuda itu memang lebih tinggi daripada adiknya, maka kesempatannya memang sangat tipis. Dan apa yang ditakutkan oleh Li Wan memang menjadi kenyataan. Begitu bergerak tubuh Mo Hao laksana burung walet menyambar mangsanya. Walaupun sudah bersiap siaga, gerakan Li Wan tetap terlambat setindak. Serangan tangan kanan Mo Hao yang berbentuk cengkeraman itu hampir saja mengenai pelipisnya. Li Wan sudah berusaha menghindar secepatnya, namun serangan itu tetap menyerempet rambutnya. Bahkan dorongan hawa dingin yang menyertai serangan tersebut terasa membeset kulitnya dan mencabut beberapa lembar rambut dikeningnya. Buru-buru Li Wan membanting tubuh ke samping, sekalian melepaskan sebuah pukulan berputar dari bawah ketiaknya. Gerakan itu disebut membuat bendungan menadah hujan, jurus ke-33 dari Hang Lui Kun Hoat. Jurus ini memang diciptakan untuk menangkal dan menghadapi lawan yang lebih kuat. Bagaikan sebuah bendungan air tubuh Li Wan menyedot sebagian dari arus kekuatan lawan, kemudian memuntahkannya kembali lewat pukulan tangannya. Bagus Mo Hao menghindar seraya memuji. Dua-aar. Pukulan udara kosong Li Wan meledak hanya sejengkal dari tubuh Mo Hao. Ternyata Mo Hao bergerak lebih cepat. Tubuhnya yang jangkung itu menyelingap ke kanan. Begitu cepatnya sehingga Matt Li Wan hampir tidak bisa mengikutinya. Pemuda itu seperti menghilang begitu saja. Dan pada saat yang hampir bersamaan, Li Wan merasa seperti diterpa oleh hembusan angin dingin dari arah belakang. Hembusan hawa dingin itu begitu kuatnya, sehingga kulit punggungnya bagai dicocok dengan ribuan batang jarum. Li Wan tahu bahwa Mo Hao berada di belakangnya. Tetapi untuk berbalik serta menangkis serangan tersebut, jelas tidak ada waktu lagi. Namun kalau harus menghindar lagi, dia akan semakin kalah langkah dan terdesak. Bahkan pada serangan selanjutnya dia tentu akan mati langkah dan tidak bisa berkutik lagi. Hal itu berarti bahwa dia ditundukkan lawan dalam tiga jurus saja. Demikianlah, pada saat-saat yang berbahaya itu tiba-tiba Li Wan mengambil keputusan yang amat riskan dan berbahaya. Bahkan bisa dibilang untung-untungan. Dia biarkan pukulan lawannya itu mengarah ke punggungnya, sementara secara naluriah tubuhnya menggeliat sedikit untuk memperkecil bidang sasaran. Kemudian dengan berani Li Wan menghantamkan sikunya ke belakang, untuk menyongsong pukulan Mo Hao U. Li Wan hanya berharap agar lawannya yang belum kenal Hong Lui Kun Hoat itu menjadi ragu-ragu dan mengurungkan niatnya. Ternyata perhitungan Li Wan benar. Melihat keberanian Li Wan, pemuda itu justru menjadi curiga. Pemuda itu menyangka ada jebakan dalam gerakan Li Wan, sehingga dengan cepat pula dia menahan tangannya. Serangan yang sudah hampir mengenai sasaran itu buru-buru ditarik kembali dan diganti dengan tendangan kaki ke arah pinggang. Tapi waktu yang hanya sesaat itu sudah lebih dari cukup bagi Li Wan. Begitu serangan Mo Hao U yang berbahaya itu ditarik, Li Wan dengan tangkas meloncat mundur. Gerakan yang dia lakukan pada saat yang sangat berbahaya itu benar-benar cepat bukan main. Sia Yeng Ujung sepatu Mo Hao U mengejar perut Li Wan, namun gagal. Ujung sepatu itu hanya mampu menyerempet baju Li Wan hingga bolong. Sebaliknya Li Wan yang telah dapat membebaskan diri dari tekanan Mo Hao U, segera balas menerjang dengan jurus sambaran petir membelah bumi. Telapak tangan Li Wan menyambar ke bawah, tertuju ke arah perut Mo Hao U. Kurang ajar. Ternyata engkau berisi juga seperti tokoh im yang kau tua itu. Mampu melayani tiga jurus seranganku tanpa terluka. Tapi jangan bergembira dulu, karena semuanya ini baru dimulai. Serangan sebenarnya baru akan keluar sebentar lagi. Tanda petik. Sambil berbicara Mo Hao U melangkah ke tengah ruangan, menjauhi tubuh Lo Jin Ong dan Giam Pit Seng. Sekejap wajah yang tampan tapi berkesan licik itu meringis seperti menahan sakit. Kau memang beruntung. Buan Bu Siu Chai. Apabila aku tidak terluka oleh pukulan Put Pai Siu Hang Jin, kau tak mungkin bisa menghindari pukulanku tadi. Put Pai Siu Hang Jin. Kau berkelahi dengan orang tua itu? HMM. Lo Jin Ong dan Put Pai Siu Hang Jin mencoba menyelamatkan para prajurit itu. Sayang usaha mereka sia-sia. Lo Jin Ong melarikan diri dari pertempuran, sementara Put Pai Siu Hang Jin terbenam ke dalam laut. Lik Wan merasa semakin kecut hatinya. Meskipun ia juga merasa memiliki kepandayan, Namun kalau dibandingkan dengan Put Pai Siu Hang Jin dan Lo Jin Ong terang ia belum apa-apanya. Apabila benar, mereka itu dikalahkan oleh Mo Hao, berarti dia pun tak mungkin bisa selamat pula. Tapi Li Wan tak ingin menyerah begitu saja. Di dalam pertarungan silat semua kemungkinan bisa terjadi. Orang yang memiliki ilmu silat lebih tinggi belum tentu selalu mendapatkan kemenangan. Kadang-kadang kecerdikan dan akal budi lebih diutamakan. Bahkan nasib orang pun sering menentukan pula. Li Wan benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Hang Lui Xin Kang, tenaga sakti petir badai, Yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun terungkap sampai ke puncaknya. Kulitnya berubah kecoklatan seperti tembaga yang berkilat di timpa matahari. Mo Hao juga maklum bahwa lawannya memiliki kepandayan tinggi. Tanpa ilmu silat yang baik, Tidak mungkin pemuda itu mendapatkan julukan Bun Busiu Chai dan mengalahkan So Gudai. So Gudai telah dikenalnya dengan baik. Begitu pula dengan ilmu silatnya. Oleh karena itu begitu bergerak Mo Hao mengerahkan hampir 3 per 4 kekuatannya. Tangannya menyambar ubun-ubun Li Wan, Diikuti oleh tebaran udara dingin yang berhembus memenuhi ruangan. Pemuda yang diikat bersama-sama dengan Lo Jinong itu tampak bergetar menahan dingin. Li Wan merendahkan tubuhnya. Dari bawah ia mendorong ke atas dengan dua telapak tangan. Terbuka. Seluruh tenaga saktinya baget terhentak keluar, menerjang dada Mo Hao. Wu-u-u-u-us. Suaranya terdengar bergemuruh laksana guruh yang menggelegar di antara hujan. Mo Hao berputar ke samping untuk mengelakan pukulan berbahaya tersebut. Kecepatan geraknya sungguh mentakjubkan. Sepintas lalu tubuhnya seperti bayang-bayang yang meluncur dan berkelebat pergi menjauhi Li Wan. Namun di lain saat bayangan itu kembali datang dengan serangan yang lebih dasyat lagi. Li Wan mencoba untuk mengimbangi kecepatan lawannya, tapi tak berhasil. Semakin lama gerakan Mo Hao semakin cepat, sehingga Li Wan terpaksa mengobral pukulan geledeknya untuk bertahan. Tanpa benteng pukulan geledek itu ia tak mungkin bisa menahan kecepatan lawannya. Tampaknya ilmu silatmu sudah habis. Padahal aku belum mengeluarkan seluruh kemampuanku, apalagi ilmu andalan perguruanku. Bagaimana? Ingin diteruskan juga sambil melesat berputaran mengelilingi lawannya. Mo Hao mengecek. Sombong. Kalau memang mampu, cepat kau jatuhkan aku. Tentu saja. Biasanya aku memang tidak pernah membuang-buang waktu. Kalau sekarang aku tidak lekas-lekas meringkusmu, hal itu disebabkan karena rasa kesal dan penasoranku. Kau telah banyak merusak rencanaku, membuat sengsara anak buahku, sehingga aku merasa sayang kalau cepat-cepat membunuhmu. Biarlah kau menyadari dulu kesalahanmu sebelum mati. Siapa sebenarnya yang kau hadapi, dan seberapa tinggi ilmu yang kau miliki, hingga kau berani mengacaukan rencanaku. Anak liar. Ayoh, jangan bicara saja Li Wan menggeram sambil menerjang ke depan. Tampaknya Mo Hao sudah merasa cukup memberi pelajaran kepada Li Wan. Sikapnya yang agak kendor itu kini telah berubah menjadi kaku lagi seperti biasanya. Dengan sinar matu dingin ia menyongsong terjangan Li Wan itu dengan keras pula. Kipasnya terayun ke depan, menyambut kepalan Li Wan. Tentu saja Li Wan tidak berani adu tenaga. Selain tenaga dalamnya masih lebih rendah, kipas Mo Hao juga bisa melukai tangannya. Oleh karena itu pada kesempatan terakhir Li Wan memutar pergelangan tangannya dalam jurus memutar kemudi menggulung layar. Gelombang getaran yang kuat seolah-olah keluar dari telapak tangannya, menerjang ke depan, menepis kipas Mo Hao. Hanya menepiskan sedikit saja, karena selain kalah tenaga, kipas itu juga terbuat dari lembaran-lembaran baja tipis yang sulit dirusakan. Namun tepisan yang hanya sedikit itu sudah cukup bagi Li Wan untuk melanjutkan gerakannya. Begitu arah kipas itu sedikit melenceng, maka kedua tangannya cepat dihentakan ke bawah, seperti menarik tali layar secara mendadak. Berbareng dengan itu, kaki kanan Li Wan menggempur ke atas, ke arah kipas lawannya. Bagus Mo Hao berseru. Sambil menyerang Li Wan masih sempat menatap wajah lawannya. Sekilas ia melihat senyum kemenangan di bibir pemuda itu. Li Wan terkesiap, tapi terlambat. Dua ar. Kipas itu terlempar ke udara. Tapi pada saat yang sama tangan kanan Mo Hao menyelingap ke bawah, menyongsong tendangan kaki Li Wan. Cepat bukan main. Tau-tau kaki Li Wan terasa kesemutan, dan selanjutnya tidak bisa digerakkan lagi. Lemas. Li Wan hampir jatuh tertelungkup karena kaki itu tak mau menyanggah tubuhnya. Sambil terpincang-pincang Li Wan berusaha membuang tubuhnya ke samping. Mo Hao tidak mengejarnya. He he, masih mau melawan juga Mo Hao tertawa puas. Li Wan mencoba memunahkan totokan Mo Hao, tapi tak berhasil. Kurang ajar. Tanpa mempedulikan kakinya Li Wan nekat menerjang lawannya lagi. Seluruh tenaga dalamnya tersalur melalui lengannya. Dua ar. Dua ar. Ledakan-ledakan kecil memburu bayangan Mo Hao. Semakin lama semakin cepat, sehingga bangunan kecil di atas empang itu bagaikan hendak meledak karenanya. Mo Hao berkelebat semakin cepat mengelilingi Li Wan. Sambil tertawa mengejek pemuda itu sekali-sekali mengebrak pertahanan Li Wan. Dan beberapa kali pula serangannya itu mampu mengecoh benteng angin yang diciptakan Li Wan, bahkan melukainya. Diga. Dua ar. Dua ar. Pertempuran mereka dapat diibaratkan seperti pertarungan seorang matador melawan seekor benteng liar. Li Wan yang memiliki ilmu silat keras dan lugas bagaikan seekor benteng liar, mengumbar pukulan-pukulan petirnya. Sementara Mo Hao yang gesit dan lincah, laksana seorang matador, melenting ke sana kemari menghindarinya. Hang Lui Kun Huat memang dasyat tiada terkira. Tapi sayang sekali ilmu silat itu terlalu banyak menguras tenaga dalam. Menghadapi lawan yang lincah dan pandai mengelak, ilmu itu tak bisa berbuat banyak. Malah akhirnya bisa menjadi bumerang bagi tuannya. Demikianlah, seperti halnya benteng liar yang hanya mengandalkan kekuatannya, akhirnya Li Wan kehabisan tenaga. Apalagi ketika Mo Hao beberapa kali dapat memasukkan pukulannya. Li Wan semakin terdesak. Tampaknya Mo Hao benar-benar ingin membuktikan ancamannya. Pemuda itu tidak ingin langsung membunuh Li Wan, tapi ingin mengikat dan membakarnya bersama yang lain. Oleh karena itu seperti sengaja bermain-main dia menotok satu persatu anggota badan Li Wan. Li Wan memang tak bisa berbuat banyak. Berturut-turut jalan darah pada anggota badannya tertotok lemas oleh hujung kipas Mo Hao. Setelah kaki kanannya tak bisa digerakkan, lalu disusul oleh tangan kirinya. Dan beberapa saat kemudian diikuti pula oleh sambaran kipas pada jalan darah Pang Hu Hyat di tangan kanannya, sehingga otomatis Li Wan hanya bisa menggerakkan kaki kirinya saja. Kini Li Wan tinggal bisa berloncatan dengan satu kaki. Namun demikian pemuda itu tetap tidak mau menyerah. Bagaikan burung Bang Au yang berloncatan dengan satu kaki, pemuda itu tetap menerjang. Dia berloncatan menyerang dengan sabetan kakinya. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Sejurus kemudian ujung kipas Mo Hao kembali menyelinap dan menghajar dengan tepat jalan darah Teng Li Hu Hyat di atas lutut Li Wan. Tuhuuuk! Beruuk! Tubuh Li Wan yang tegap itu terbanting ke lantai seperti banteng liar yang jatuh berdebam terkena jerat. Hehehe, apa kataku tadi? Seperti yang lain-lain itu maka engkau pun bukan lawan yang setimpal. Buatku! Kini kau juga tak bisa bergerak pula seperti mereka. Sudahlah, aku memang kalah. Kau bisa membunuhku sekarang Li Wan yang masih dapat berbicara itu menggeram marah. Tentu. Tapi aku berhak menentukan care-care yang kusukai untuk membunuhmu. Membunuh orang-orang sombong yang suka mencampuri urusan orang lain. Dan care yang kuinginkan adalah membakar tubuh kalian, seperti layaknya membakar babi panggang di atas perapian. Heheheh Mo Hao tertawa kejam. Manusia kejam. Manusia berhati binatang. Tapi sebelum aku membakar tubuhmu, aku ingin menyaksikan dulu tampang aslimu. Seperti apakah Bun Busiu Chai itu Mo Hao uburuburu menambahkan. Selesai berkata, tangan Mo Hao benar-benar mencopoti penyamaran Li Wan, sehingga wajah asli pemuda itu terlihat dengan jelas. Hei, ternyata kau masih muda dan tampan. Wah, sayang juga kalau mati. Tapi, apa boleh buat? Kau memang layak untuk mati. Demikianlah, setelah melemparkan tubuh Li Wan ke pojok ruangan di mana tokoh-tokoh imb yang kau tadi berada. Mo Hao u lalu menamburkan jerami kering yang banyak terdapat di ruang belakang. Dan sesaat kemudian ia telah siap dengan pemantik apinya. Nah, selamat jalan, kalian semua. Bersamaan dengan berkobarnya api yang mulai membakar pondok kayu itu. Mo Hao melesat pergi melalui jembatan penyeberangan. Untuk beberapa saat pemuda itu masih berdiri di tepi empang, menyaksikan lidah api yang mulai meremelit ke atas atap. Selanjutnya dengan wajah puas ia berlari meninggalkan tempat itu. Begitulah, kalau Li Wan dan para tokoh aliran imb yang kau itu merasa kepanasan akibat kobaran api di sekitarnya, maka nun jauh di tengah lautan Aliong justru kedinginan karena harus bertarung melawan gelombang laut yang hendak menelannya. Seharian penuh pemuda itu diombang ambingkan ombak. Untunglah sejak kecil pemuda itu sudah terbiasa bermain-main di sungai, sehingga dia bisa mengatur tubuhnya agar tidak tenggelam. Dan lebih beruntung lagi ketika di tengah laut dia mendapatkan sebuah gentong kayu besar, yang biasa dipergunakan oleh para nelayan untuk menyimpan air tawar. Tampaknya benda itu berasal dari perahu-awu yang Goanswe dan pasukannya. Air tawar yang masih tersisa di dalam genting kayu itulah yang akhirnya banyak membantu kehidupan Aliong. Sejak kecil Aliong memang sudah terbiasa menghadapi nasib buruk. Bahkan pemuda itu juga sudah sangat akrab dengan segala macam kesulitan dan kesengsaraan hidup. Namun justru kesulitan dan kesengsaraan hidup itulah yang menggembleng dan menggodoknya menjadi lebih cepat dewasa dan matang. Dengan usianya yang baru 16 tahun itu Aliong telah memiliki watak dan kepribadian yang kokoh serta tahan uji. Semangat hidupnya tak pernah padam. Bahkan dalam keadaan yang sangat menyedihkan itu dia tetap bergembira dan bersemangat. Demikianlah ketika cuaca kembali cerah, dan bulan yang cantik itu muncul di atas langit, maka tubuh Aliong masih tetap terayun dan terbuai oleh ayunan gelombang laut. Bahkan dengan mengikatkan sabutnya pada gentong kayu itu, Aliong sempat terkantuk-kantuk. Karena perutnya kosong, maka di dalam kantuknya pemuda itu membayangkan makanan dan minuman yang enak-enak. Dibayangkannya sendiri seolah-olah dia sedang berbaring di kursi goyang, dan belasan orang bidadari cantik datang mengerumuni dirinya. Gadis-gadis cantik itu melayani makan, minum, serta memijiti kakinya. Oh, bukan main nikmatnya. Tiba-tiba pemuda itu tersentak kaget, matanya melotot, memandang gejolak air di sekelilingnya. Belasan benda aneh tampak timbul penggelam di dekatnya. Semakin dekat benda itu semakin sering berada di atas air. Bahkan sering meloncat tinggi ke udara. Rasa takut membuat pemuda itu tidak berani bergerak. Ah, kelihatan seperti ikan besar. Jangan-jangan ikan hiu. Beberapa saat kemudian benda-benda aneh yang belum pernah dilihat oleh Alyong itu telah tiba. Ternyata mereka adalah sekawanan ikan lumba-lumba yang datang karena tertarik pada Alyong. Begitu datang mereka segera berputaran di sekeliling Alyong. Bahkan beberapa ekor di antaranya malah menggesek-gesekan kulitnya kepada Alyong, seolah-olah binatang cerdik itu mau mengajaknya bermain. Tapi karena belum pernah melihat binatang itu, Alyong tetap tidak berani berbuat apa-apa. Bergerak pun ia tak berberani. Takut kalau binatang itu kaget dan marah kepadanya. Sebaliknya ikan lumba-lumba itu kelihatan senang dan amat tertarik kepada Alyong. Bagaikan binatang-binatang piaraan yang senang bercanda, ikan lumba-lumba itu mengerumeni Alyong. Mereka menggosok-gosokkan kulitnya, bahkan moncong hidungnya ke kepala Alyong. Akhirnya Alyong tidak merasa takut lagi. Ikan-ikan bertubuh besar itu ternyata sangat bersahabat dan sama sekali tidak bermaksud jahat terhadap dirinya. Diam-diam pemuda-pemuda itu tersenyum geli. Di dalam pikirannya kembali terbayang bidadari-bidadari cantik yang datang mengerumuninya. Malam semakin larut. Bulan yang cerah itu sudah tidak kelihatan lagi. Gumpalan awan yang tebal. Menutupi seluruh wajahnya, sehingga dunia seolah-olah berubah menjadi hitam kelam. Cahaya jutaan bintang di langit tetap tak kuasa menggantikan sinar rembulan. Laut pun tampak hitam legam, sehingga Alyong merasa seperti berkubang dalam genangan darah yang mengerikan. Anehnya, kawanan ikan lumba-lumba itu tetap berseliwaran di dekat Alyong. Mereka bagaikan binatang piaraan yang berusaha melindungi tuannya. Bahkan kawanan lumba-lumba itu seperti mengiring Alyong melalui tempat yang aman. Dalam keadaan gelap seperti itu Alyong tidak tahu arah lagi. Pemuda itu hanya merasa seperti dihanyutkan oleh arus laut ke arah utara. Semakin lama airnya semakin terasa dingin. Aduh, gelapnya. Andai kata ada lamboh. Alyong terdesak dan hampir saja terminum air yang menyiram wajahnya, ketika matanya tiba-tiba melihat cahaya lampu minyak melayang mendatangi. Tentu saja Alyong buru-buru menghindar kebalik gentong kayunya. Tapi sesaat kemudian mulutnya kembali melongo. Gila pemuda itu berdesah dan terlongong-longong bingung ketika menyaksikan lampu minyak yang hendak melanggar dirinya tadi mendadak lenyap tak keruan arahnya. Sekejap ada perasaan seram di dalam hati Alyong. Jangan-jangan ada hantu yang hendak menakut-nakuti dirinya. Tapi dasar Alyong. Rasa takut itu hanya singgah sebentar saja dalam hatinya. Sesaat kemudian matanya justru mencari-cari kemana perginya lampu aneh itu. Namun sampai beberapa waktu kemudian lampu itu tak dapat dilihatnya kembali, sehingga Alyong menganggap dia tadi hanya melihat bayang-bayang saja. Mungkin karena dia terlalu lelah, lapar dan mengantuk, pandangannya menjadi kabur. Seolah-olah matanya melihat sebuah lampu minyak yang sebenarnya tak pernah ada. Ah, karena kedinginan dan kelaparan, pikiranku membayangkan hal yang bukan-bukan. Aku, hei tanda tanya. Kemanakah kawanan ikan besar tadi? Sekali lagi Mette Alyong belingsatan ke sana kemari. Tapi tak terlihat apapun di sekelilingnya. Di mana-mana hanya hitam. Hitam dan hitam. Hanya sekali-sekali terlihat kilatan sinar bintang yang memantul di ujung riak dan gelombang. Wah, jangan-jangan ikan itu juga, hantu laut rasa seram kembali mencekam hati Alyong. Kubangan hitam di bawahnya itu entah sampai di mana dasarnya. Dan di dalamnya tentu dihuni oleh bermacam-macam makhluk mengerikan. Tiba-tiba ingin rasanya ia menarik kakinya dan naik ke atas gentong kayu itu. Tapi mana mungkin ia bisa melakukannya? Gentong kayu itu tak cukup kuat untuk menampung tubuhnya. Akibatnya ia seperti berada di depan mulut ikan paus, yang sewaktu-waktu akan menelannya. Kini rasa takut benar-benar telah menguasai hati Alyong. Keberanian yang dimilikinya hampir tak kuasa lagi bertahan menghadapi peristiwa yang belum pernah dialaminya itu. Bagaimanapun juga rasa lelah dan lapar membuat daya tahannya menurun. Oh oh oh, tampaknya, tampaknya aku sudah. Hei, apa itu? Untuk ketiga kalinya Mathe Alyong terbelalak. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja sebuah sampan kecil muncul dan melintas dengan cepat di depannya. Sekilas tampak bayangan seorang manusia duduk di dalamnya. Cici Xiaowen tanda tanya. Otomatis lidah Alyong menyebut nama Xiaowen. Seperti orang kesetanan Alyong berenang mengejar sampan itu. Demikian bersemangatnya sehingga gentong kayu yang terikat dengan sabuknya itu hampir terlepas dari tubuhnya. Tapi bersamaan dengan datangnya segulung ombak, sampan itu mendadak lenyap begitu saja. Sampan kecil itu bagaikan ditelan masuk ke dalam perut tombak yang ganas. Beberapa saat lamanya Alyong masih mencari kesana kemari, tapi suasana yang gelap itu tidak menguntungkannya. Seluruhnya kembali berwarna hitam. Hitam mengerikan. Alyong tertunduk lemah. Rasa lelah dan lapar benar-benar membuat keseimbangan batinnya menjadi kacau. Gila. Lama-lama aku bisa gila kalau begini. Demikianlah, sampai saatnya matahari memancarkan sinarnya di ufuk timur. Alyong tetap tak bisa memejamkan matanya. Rasa lapar benar-benar sangat menyiksanya sehingga matanya terasa berkunang-kunang. Air laut yang bergejolak merah bak genangan darah itu tak mampu lagi menarik perhatiannya. Burung-burung laut mulai berterbangan mencari mangsa. Suaranya terdengar nyaring di antara gemuruhnya deru gelombang. Mereka melayang berputaran di atas kepala Alyong, seolah-olah mereka ingin memastikan makhluk aneh yang terapung di bawah mereka. Bahkan ada satu-dua ekor yang berani mendekati dan menyambar rambut pemuda itu. Tapi gangguan burung itu tak mampu lagi mengusik perhatian Alyong. Pemuda itu sudah memutuskan untuk tidak mempedulikan lagi bayang-bayang buruk yang menggoda matanya. Pemuda itu tetap mengira bahwa semua yang dilihatnya hanyalah bayangan, yang sekejap kemudian tentu akan hilang tertiup angin. Demikian pula ketika tiba-tiba pemuda itu melat kawanan ikan lumba-lumba datang mendekati. Alyong sama sekali tak peduli. Bahkan pemuda itu tetap tak tertarik pula ketika binatang-binatang menyenangkan itu bermain-main di atas permukaan air. Mereka bergantian meloncat ke udara dan berenang berputaran mengelilingi sebuah sampan yang ditumpangi oleh seorang kakek tua. Ah, tipuan lagi. Paling-paling cuma bayangan yang hendak menggoda mataku saja. Hualyong bergumam sambil memejamkan matanya. Duh, Aliyong terperanjat. Seekor di antara ikan lumba-lumba itu menyentuh punggungnya, dan nyaris melemparkannya ke dalam air. Ketika Aliyong berputar untuk melihat pengganggunya, sampan kecil itu telah berada di depan matanya. Bahkan ia dapat melihat dengan jelas senyum kakek itu. Aliyong mengucak-ucak matanya. Dia tetap belum percaya apa yang dilihatnya. Tapi ketika kakek di atas sampan itu menyapanya, Aliyong baru tergagap kaget. Anak muda, kau siapa? Mengapa kau terapung? Apung disini? Apakah kau juga dari pondok pelangi Aliyong yang masih dalam keadaan gugup tak bisa segera menjawab. Pemuda itu masih belum yakin kalau yang dihadapi adalah manusia biasa seperti dirinya. Dia masih tetap beranggapan bahwa apa yang dilihatnya itu cuma bayangan seperti tadi malam. Biur-ur. Sebuah hombak yang amat besar menghantam sampan kecil itu hingga terlempar jauh. Begitu pula dengan gentong kayu Aliyong. Barang itu terlempar pula bersama-sama dengan penumpangnya. Aliyong gelagapan seperti anak ayam yang tercebur ke dalam kolam. Namun demikian, begitu muncul dari dalam air, yang pertama dicarinya adalah kakek tua. Itu. Tapi sekali lagi hatinya menjadi kecewa sekali. Tak ada sebuah benda pun tampak di sekitarnya. Gila. Aku sudah gila umpatnya penuh geram. Biur-ur. Makian dan kekesalan pemuda itu dijawab dengan gempuran gei ombang lagi. Bahkan kali ini ombak yang datang lebih besar daripada tadi. Begitu besarnya sehingga gentong kayu itu terlempar jauh dan terlepas dari Aliyong. Aliyong tidak menyadari bahwa tubuhnya terseret ke dalam pusaran air yang sangat ganas. Sebuah pusaran yang tercipta dari pergesekan dua buah arus laut. Air laut di tempat itu berputar dengan kuat sekali. Jangankan manusia kecil seperti Aliyong, sebuah perahu besar pun dengan mudah akan dipilinnya seperti baling-baling. Seperti sehelai daun kering yang tak ada artinya, tubuh Aliyong timbul tenggelam tak berdaya. Memang, bagaimanapun hebat kekuatan dan kesaktian manusia, dia tetap takkan mampu melawan keganasan alam. Akhirnya yang bisa dilakukan oleh Aliyong hanya bertahan dan mencoba untuk menyelamatkan diri. Agaknya Tuhan memang belum menghendaki nyawa Aliyong. Terbukti dengan segala kekuatannya pemuda itu masih bisa melepaskan diri dari pusaran air yang menggulungnya. Bahkan dengan sisa-sisa tenaganya Aliyong masih bisa berenang menjauhi tempat itu. Aliyong berenang bagaikan dikejar setan. Pemuda itu sama sekali tak sempat memikirkan arah dan tujuannya. Yang penting bagi pemuda itu, bagaimana menjauhkan diri dari tempat tersebut secepatnya. Setelah terbebas dari cengkeraman maut, barulah terasa oleh Aliyong betapa lemas seluruh tubuhnya. Tiba-tiba saja semangat dan kekuatannya seperti tiada lagi. Bahkan untuk bertahan agar tidak tenggelam pun pemuda itu sudah tak mampu lagi. Bagaikan sebongkah batu yang tak memiliki kekuatan apa-apa, tubuh Aliyong tenggelam. Tiba-tiba seutas tali menjerat kaki Aliyong dan di lain saat tubuh pemuda itu ditarik ke atas lagi. Aliyong tidak tinggal diam. Merasa ada yang membantunya, tangannya berusaha menggapai sekenanya. Pemuda itu berpendapat, asal tangan dan kakinya bergerak tubuhnya takkan tenggelam. Tapi pada gerakan yang kesekian kalinya, tangan Aliyong merasa menyentuh sesuatu. Ketika pemuda itu mengangkat kepalanya, hampir saja dahinya melanggar dinding sampan yang mendadak saja sudah berada di depan hidungnya. Dalam kekagetannya tangan Aliyong masih tak lupa untuk meraih pinggiran sampan itu. Bahkan pemuda itu tak menampik ketika kakek tua yang mengemudikan sampan itu mengulurkan tangan untuk menolongnya. Wah, kita benar-benar mendapatkan ahli waris itu. Bukan main. Semula aku sudah tidak yakin dia bisa keluar dari pusaran air itu. Sudah sekian puluh tahun, kita menunggu, tak seorang manusia pun mampu keluar dari lubang itu. HMM, ternyata benar juga kata Soju Kang, tiba-tiba terdengar suara di belakang Aliyong. Aliyong tertegun dan hampir saja melepaskan tangannya yang dipegang oleh kakek itu. Ia bergegas membalikan badannya untuk mencari asal suara itu. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba di belakangnya telah ada sebuah sampan yang lain. Sampan kecil dengan seorang kakek pula sebagai penumpangnya. Orang itulah yang berbicara tadi. Aliyong mengejap-ngejapkan matanya. Walaupun sudah yakin kalau mereka adalah orang-orang biasa, namun dandanan dan wajah mereka tetap terasa aneh bagi mati Aliyong. Kakek pertama, yang berada di dekat Aliyong bertubuh gemuk pendek. Rambutnya yang putih seperti perak itu digelung ke atas dan diikat seperti layaknya para pendeta agama T. Jubahnya sudah sangat lusuh dan penuh tambalan. Namun wajah kakek itu kelihatan terang dan bercahaya. Anehnya, walaupun rambut di kepalanya sudah putih semua, tetapi alis mata, kunis dan jemgotnya tetap berwarna hitam legam seperti rambut pemuda belasan tahun. Sedangkan kakek yang kedua, bertubuh kurus, rambutnya dibiarkan terurai panjang di belakang punggungnya. Namun seperti halnya kakek pertama, rambut yang tumbuh di kepala kakek itu juga terbagi. 2. Bahkan pembagian warnanya benar-benar sangat aneh dan tidak masuk akal. Kepala itu bagaikan terbelah menjadi dua bagian. Bagian sebelah kiri, rambutnya berwarna putih, sementara di bagian kanan berwarna hitam legam. Pembagian warna itu benar-benar sangat aneh dan mentakjubkan. Hei, bocah! Apa yang kau lihat? Kau belum pernah melihat orang seperti kami kata yang bertubuh kurus itu bertanya. Suaranya keras dan kaku. Raut mukanya tampak dingin penuh rasa curiga. La-la-la, tentu saja dia masih bingung, kekong. Ayo, kita tolong dulu, baru nanti kita tanyakan siapa dia. Jangan kau takut-takuti dia dengan wajahmu yang jelek itu. La-la-la kakek pertama yang bertubuh gemuk itu menegur temannya sambil tertawa. Kakek kurus itu terdiam. Matanya yang tajam bagai mata burung elang itu menatap kawannya. Kemudian sambil membuang muka ia mengeram, seolah-olah berbicara dengan burung-burung laut yang berterbangan di sekitar mereka. Huh, kau kira tampangmu yang bulat berminyak itu juga tampan? Heh. Sejak dulu setiap orang selalu mengatakan kalau bokek ong lebih ganteng daripada soat ban ong. Kakek soat ban ong yang gemuk itu tidak mempedulikan kedongkolan hati kawannya. Ia tetap tertawa terkekeh-kekeh. Sambil tertawa tangannya menarik tubuh aliong ke dalam sampannya. Jangan takut, anak muda. Kami berdua memang sering berselisih dan suka berolok-olok, tetapi kami tak pernah bersungguh-sungguh. Kami adalah sahabat karib selama 60 tahun, la-la-la-a-a-a-a-a-a. Bukankah begitu, kek ong? Huh bokek ong hanya mendengus saja. Ia memutar sampannya dan mendahului berangkat meninggalkan tempat itu. Kakek soat ban ong segera membalikan sampannya pula dan mengayuhnya di belakang kakek bokek ong. Belasan ikan lumba-lumba tiba-tiba muncul kembali di sekitar mereka. Kawanan ikan besar itu berenang di kanan-kiri mereka bagaikan sepasukan pengawal yang sedang melindungi junjungannya. Sambil mendayung kakek soat ban ong bercerita. Mereka berdua tinggal di sebuah gugusan pulau yang terpencil di tengah-tengah samudera luas. Gugusan pulau itu terdiri dari delapan pulau kecil-kecil yang hanya ditumbuhi jamur dan lumut. Dan mereka sudah lebih dari setengah abad tinggal di sana. Sayang keadaan dan situasi di tempat itu membuat mereka berdua selalu terkurung dan tak bisa keluar ke tempat lain. Apalagi kembali ke daratan Tiongkok. Mengapa tak bisa? Bukankah locian PWE berdua juga bisa bersampan sampai ke tempat ini tak terasa aliong berseru. Meskipun demikian pemuda itu tak berani sembarangan menyebut nama mereka. Ia tahu bahwa mereka adalah orang-orang sakti. Kakek soat ban ong menoleh sambil tersenyum. Ia kelihatan amat gelembira melihat aliong sudah mau bicara. Ia tidak segera menjawab pertanyaan aliong, tapi sebaliknya malah menepuk pundak pemuda itu. La la la, tampaknya rasa kagetmu sudah hilang sekarang. Bagus, siapa namamu, nak? Dari mana kau datang? Apakah kau terjatuh dari perahu yang kau tumpangi? Aliong menarik napas panjang. Perasaannya memang telah menjadi tenang sekarang. Pertemuannya dengan kedua orang itu benar-benar telah menyingkirkan kegalauan hatinya. Tapi dengan demikian tiba-tiba dia merasakan betapa dinginnya udara di tempat itu. Bahkan dalam guyuran sinar mentari yang kemerah-merahan itu kulitnya masih tetap terasa tebal dan kaku. La la la, mengapa mulutmu terdiam lagi? Eh oh, maaf. Lo ciampuwa. Aku hanya merasa kaget saja, mengapa tiba-tiba udara menjadi dingin sekali? Jadi kau tidak merasakan dinginnya udara di sini? Wah, hebat sekali kalau begitu. Coba kau lihat sekelilingmu. Laut di sini tidak begitu bergolak seperti di sana tadi, tapi airnya bisa kau rasakan perbedaannya. Sekali tercebur ke dalam air, tubuhmu akan segera berubah menjadi balok kayu yang tak bisa ditekuk-tekuk lagi. La la la. Aliong terkejut. Tangannya segera merauk air di bawahnya. Dan tangan itu cepat-cepat ditariknya kembali. Jarinya serasa membeku. Lo ciampuwa, di mana kita sekarang? Mengapa air laut di sini dingin sekali? Lo, masa kau tidak tahu kalau kita berada di laut utara? Laut utara? Aliong benar-benar kaget. Bagaimana mungkin hanya dalam waktu sehari semalam dia bisa terseret tombak sedemikian jauhnya? Hei, mengapa kau kelihatan terperanjat? Memangnya kau dari mana? Soat Ban Ong bertanya dengan kening berkerut. Sekali lagi Aliong menghela. Napas panjang. Matanya memandang kakek Soat Ban Ong seolah tak percaya. Dari Heng Chiu ke laut utara ada. Ribuan li jauhnya. Bagaimana mungkin ia bisa percaya akan hal itu? Lo ciampuwa, namaku Aliong. Siau terdatang dari daratan Tiongkok, dari kota Heng Chiu di provinsi Sekiang. Heng Chiu, di mana itu? Ah, sejak kecil aku memang belum pernah menginjak daratan Tiongkok, jadi, ya, mana aku tahu tempat itu. Kakek itu terdiam, begitu pula Aliong, sehingga suasana menjadi sunyi untuk beberapa saat lamanya. Gelombang laut pun hampir tidak ada lagi. Permukaan air kelihatan tenang. Namun Aliong menjadi heran ketika merasakan sampan, yang ditumpanginya itu melaju semakin cepat tanpa dikayuh. Lo ciapwe, sampan ini, sampan ini bisa berjalan sendiri serunya bingung. Berjalan sendiri? La la la, masa engkau tidak tahu? Kita berada di jalur arus laut yang menuju ke utara, maka tanpa dikayuh pun sampan ini akan berjalan sendiri kita hanya menjaga saja agar sampan tidak berputar-putar. Arus laut? Masa di dalam genangan air juga ada air yang mengalir? Aneh. Soat Ban Ong tertawa. Aliong, tampaknya kau belum mengenal jenis-jenis laut di sini. Sungguh mengherankan. Belum kenal, tapi kau mampu membebaskan diri dari sedotan pusaran maut itu. HMM, tampaknya Tian memang benar-benar mengirimkan kau kepadaku. Aliong tidak tahu maksud perkataan Soat Ban Ong, tapi ia tak berkata apa-apa. Sementara itu sampan kakek bokek Ong yang berada jauh di depan tampak diselimuti kabut tebal. Sampan itu kelihatan bergoyang-goyang, ke kanan dan ke kiri. Bahkan sejenak kemudian bokek Ong tampak berusaha mempertahankan sampannya. Sampan itu mulai berputar-putar. Ketika Aliong mencoba memperhatikannya lebih lama, ternyata air laut yang tenang itu sudah mulai bergolak di depan sana. Lociampua, lihat. Bok Lociampua seperti mendapat kesulitan, Aliong berseru. Jangan khawatir. Penang saja. Kami sudah biasa melewati tempat itu. Daerah ini adalah daerah tempat kami bercanda dan bermain-main setiap hari, Soat Ban Ong menjawab tenang. Tiba-tiba Aliong teringat sesuatu. Lociampua, kau tadi mengatakan bahwa kalian berdua hidup terkurung di pulau itu, tanpa bisa pergi kemana-mana. Tapi, eh, bukankah Lociampua bisa bersampan kemana saja? Apa maksud perkataan Lociampua itu?